Nah, disini teman-teman, aku sudah memiliki cuplikan-cuplikan foto dan video orang tua Mio dan Yuta teman-teman. Nah, pasti teman-teman penasaran sekali ya sama orang tua Mio dan Yuta. Nah, oke. Aku tunjukin sedikit ya teman-teman. Ini adalah bocololan misteri terbaru. Kalau kucing yang ada di accident itu adalah kucing perampok teman-teman. So, teman-teman, kembali lagi semuanya kembali lagi di game Sakura Skull Simulator. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan lagi game Sakura Skull Simulator. Nah, di video kali ini teman-teman, aku akan ngasih info-info penting tentang update of Sakura Skull Simulator. Wow, ini teman-teman penasaran kan sama video ini. Nah, disini aku dapat informasinya itu langsung dari developer aslinya, yaitu Garusob, teman-teman. Nah, ini bukan depan-teman palsu ya seperti yang ada di Instagram ini. Tapi, memang benar-benar developer aslinya. Yaudah, dan selamat menikmati videonya. Bagi kalian belum subscribe, kalian akan subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa juga kan danya ya. Oke, kalau begitu langsung saja kita mulai. Video ini. Nah, disini aku bakal nunjukin, teman-teman, kalau ini adalah akun asli dari developernya atau Garusob, teman-teman. Nah, ini adalah akun asli ya, bukan akun abal-abal seperti yang ada di Instagram ini. Ini adalah 100% akun asli Garusob, teman-teman. Nah, disini aku akan menunjukkan bukti kalau ini adalah Garusob asli ya. Oke, disini aku mendapatkan kiriman videonya ya. Oke, sekarang kita reaction dulu ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat kan kalau kucingnya itu sangat mirip seperti developer sakurasku simulator. Tuh, seperti cat bootlar. Kalian tahu sendiri kan? Kalau developer sakurasku simulator itu adalah cat bootlar. Oh, ternyata, teman-teman. Nah, tapi ada yang aneh nih, teman-teman. Kalau kucingnya ada disini, itu kucingnya bisa hidup dan bisa berjalan. Tapi kalau di game sakurasku simulator, itu kucingnya itu hanya kepala dan bisa terbang, teman-teman. Oke, kita lihat lagi. Oke, disini. Oh, disini ada semacam kotak, teman-teman. Kotak duit. Kalau di game sakurasku simulator itu, ada kotak di depan gerbangnya itu kan. Yang depan. Nah, maka akan terbuka pintunya. Nah, mungkin ini sama ya. Oh. Atau jangan-jangan, ini adalah bocoran misteri terbaru. Kalau kucingnya ada di accident itu adalah kucing perampok, teman-teman. Soalnya disini videonya itu sebenarnya seperti mencuri-curi. Untuk merauk keuntungan. Kalian tahu sendiri kan? Kalau kita harus ke kuel itu, kita harus membayar uang dulu. Masih menjadi misteri ya, teman-teman. Kalau, teman-teman, gimana? Menurut teman, ini bocoran misteri terbaru atau gimana? Kalian komen di bawah ya. Oke, teman-teman. Nah, disini aku mendapatkan kiriman lagi. Kalau ini Garusok atau developer sakurasku simulatornya itu lagi mendesain kucingnya tadi. Nah, kucingnya itu kan kalau di game itu kucingnya itu hanya kepala. Tapi ini full badannya bisa berjalan, bisa berdiri. Tuh, teman-teman, lihat sendiri. Kucingnya itu mirip sekali seperti developernya ya, teman-teman. Tuh, berbeda seperti akun-akun palsu yang ada di Instagram ya. Kalau di Instagram itu, kalau lagi mendesain itu, pasti dia mengirimkan gambar seperti gambaran fancy ya. Oke, coba kalian komen di bawah. Kalian lebih setuju kucing yang ada di Asheran itu kucing yang full body bisa berjalan. Atau kucing yang hanya setengah badan dan bisa terbang. Coba kalian komen di bawah ya. Kalau menurut aku sih, aku lebih suka kucing yang bisa berjalan ini ya. Soalnya lebih lucu ya. Oke, next. Kita lanjut lagi untuk pembahasan yang kedua. Oke, untuk pembahasan yang kedua. Di sini aku akan membahas orang tua Yuta dan Mio. Karena tuh, teman-teman, banyak sekali yang membahas tentang orang tua Mio. Dan ternyata orang tua Mio dan Yuta itu bakalan hadir di update-an selanjutnya. Tapi belum tahu, belum pasti ya kapan update-annya itu ya. Tapi di sini aku mendapatkan informasinya itu dari wiki Sakuras Kusimator. Nah, informasi dari orang tua Mio ya. Dia memiliki seorang adik perempuan. Oke, Mio ya. Dan orang tua yang tidak dikenal. Oh, tidak dikenal teman-teman. Oke. Dan rumahnya berada di depan kantor polisi dan kafe. Rumah biju mic. Dan orang tuanya tidak dikenal atau tidak ditampilkan dalam game. Nah, mungkin orang tua Yuta, Aida, dan Mio Aida akan ditampilkan di update ke depannya. Nah, di sini teman-teman, aku sudah memiliki cuplikan-cuplikan foto dan video orang tua Mio dan Yuta, teman-teman. Nah, pasti teman-teman penasaran sekali ya sama orang tua Mio dan Yuta. Nah, oke. Aku tunjukin sedikit ya, teman-teman. Hanya sedikit ya. Oke, di sini aku akan ngasih bocoran. Nah, developernya itu lagi mendesain orang tua Mio dan Yuta. Tuh, desainnya itu memang detail ya. Bukan seperti akun abal-abal ya. Nah, di sini aku memiliki cuplikan orang tuanya dan cuplikan videonya. Tapi, teman-teman di sini aku tidak akan menunjukkan ke kalian 100%. Soalnya, aku ingin menunggu channel aku ini sampai 100 ribu subscriber. Nah, jika sudah 100 ribu subscriber, aku akan menunjukkan ke kalian nih bagaimana orang tua Mio dan Yuta. Nah, aku sudah memiliki videonya. Oke, oke lah. Aku tunjukin sedikit ya, cuplikan videonya. Tapi, aku blur ya. Nah, pasti teman-teman penasaran banget kan sama orang tua Mio dan Yuta ini. Nah, makanya teman-teman support channel ini sampai 100 ribu subscriber. Nanti aku akan menunjukkan orang tua Mio dan Yuta secara nyata, teman-teman. Ada ibunya dan juga ada ayahnya. Subscribe ya, sampai 100 ribu subscriber ya. Aku tunjukin benar-benar. Aku janji kok, teman-teman. Janji ya. Kita janji dulu. Oke, next. Kita lanjut lagi untuk pembahasan yang selanjutnya. Oke, di sini aku akan membahas akun-akun hoax yang ada beredar di Instagram ya. Oke, di sini kita lihat dulu. Di sini ada akun Instagram Garusoft Deploment. Deploment INC ya. Oke, di sini karakter film. What? Ini bukan karakter film, boy. Tapi, ini adalah developer ya. Bukan karakter film. Oke, di sini ada 7 postingan dan 2.250 followers. Dan 98 mengikuti. Nah, tapi, teman-teman, di sini ada yang keanehan. Soalnya, kalau developer asli itu pasti tidak akan memfollow orang sembarangan. Tapi, akun ini, teman-teman, dia memfollow orang sembarangan. Jadi, dia itu memfollow anak-anak. Anak-anak dari Indonesia dan 98 orang. Setahu aku sih, teman-teman, kalau memang asli developer itu gak bakal sembarangan memfollow orang. Tapi, ini sembarangan memfollow orang. Jadi, bisa dipastikan ini adalah akun palsu ya. Postingannya, di sini ada postingan Sakura. Dan, jelas-jelas ini adalah gambaran editan. Jadi, Sakuranya itu berdiri di harbor ya. Terus, di editnya ditambahkannya ekor seperti putri doyung. Terus, dikasih caption, I'm dead. Memangnya, saya percaya kalau Sakura itu bisa menjadi putri doyung. Tuh, kalian bisa lihat sendiri kan. Ini terlihat sangat-sangat nyata kalau ini adalah editan tuh. Dari bajunya dan tingkat kerapiannya itu sudah jelas ini adalah editan ya. Oke, di bawahnya juga seperti gambaran tidak jelas ya. Di depan, seperti gambar Sakura dan Sakurochen lagi pacaran. Aneh sekali akan developer mengirim gambar-gambar yang tidak pantas. Kita lanjut lagi untuk akun yang kedua, yaitu akun Garusop. Nah, di sini sih aku 50% percaya, 50% tidak percaya. Di sini memiliki 9.000 pengikut dan beberapa fotonya yang terlihat seperti nyata ya teman-teman. Seperti Tokyo Tone. Ini seperti nyata ya menurut aku. Terus, ada juga ini teman-teman yang memuji Tone. Ini seperti asli ya. Kalau menurut teman gimana? 2% Eh, salah 2% 50% penyebab aku tidak percaya dengan akun ini. Karena developer Sakurasku Simulator, kenapa dia hanya memfollow satu akun dan akunnya itu dari Indonesia? Setahu aku, kalau developer Sakurasku Simulator itu, itu adalah developer dari Jepang. Kenapa dia harus memfollow hanya satu orang dan satu orang itu dari Indonesia? Kalian tahu sendiri kan, game Sakurasku Simulator itu populernya itu di Indonesia. Maksudnya paling populer. Populer! Oke. Nah, gimana ini teman-teman? Kalian percaya atau tidak? Kalian komen di bawah ya. Kalau menurut aku 50%. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sabar-sabar. Oke, ini adalah akun yang ketiga. Di sini adalah akun Sakura Onigawara 1. Di sini fotonya seperti cat butler jahat ya. Oke, di sini ada 10 postingan dan 600 pengikut. Sangat sedikit dari yang kedua akun tadi ya. Lebih sedikit maksudnya. Oke, ada di postingan pertama. Wap, teman-teman. Ada mod baru tahun 2021. Kalian lihat sendiri kan fotonya itu. Sepertinya aku jelaskan yang tadi kan. Kalau developer asli itu pasti bakal ngasih gambar yang jelas, detail, dan sangat nyata ya. Yang ada kiriman rumah baru 2021. Oke. Di sini ada banyak kiriman. Oh, di sini dia kirim desain-desain gambaran. Ini lagi. Sakura Skull Simulator K&L Multiplier in China. Wow. Katanya Sakura Skull Simulator itu sudah update Multiplier. Tapi di China, teman-teman. Setahu aku, teman-teman. Kalau seperti ini, aku tidak percaya ya. Tidak mungkin kan developer Sakura Skull Simulator itu pilih kasih. Dia update lebih duluan di China. Kenapa harus China? Padahal developernya dari Jepang. Kenapa tidak duluan Jepang? Kenapa harus China? Ya, aneh sekali ya, teman-teman. Oh, katanya, teman-teman, bakalan ada karakter, monster karakter, Elsa, Upin-Ipin, Disney. What? Aneh sekali, teman-teman. Kenapa ada Upin-Ipin? Masa developer dari Jepang tahu kartun Upin-Ipin? Aneh sekali ya, teman-teman. Jauh sekali dari Jepang ke kartun Malaysia. Rambut baru. Rambut baru, teman-teman. Tapi aku lihat di sini, seperti rambut editan ya. Seperti dikasih pon berbulat-bulat di atas kepalanya ya. Dan ada kalung. Kalungnya juga seperti editan ya. Sangat terlihat editan ya, teman-teman. Kita lihat lagi. Apa ini? Tapi dari yang aku lihat, teman-teman. Ini sangat terlihat editannya. Dia tutupin teksnya ya. Yang pakai gambaran putih ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada jalan baru menuju kota Cherry. Jalan baru menuju kota Cherry, teman-teman. Kenapa dia kasih foto setengah-setengah? Ini sangat terlihat. 0% percaya ya. Oke, di bawahnya lagi nih. Ini sempat menggemparkan dunia Sakura Skushimator. Karena di sini ada gambaran Sakura Skushimator Multiplayer. Jelas-jelas, teman-teman. Ini tombolnya itu editan. Dari fontnya dan kecerahannya. Itu kalian lihat sendiri. Ini kelihatan editan, teman-teman. Jadi, kalian nggak boleh percaya. Ini coming soon. 2021 ada kereta api. Oh, saya tidak percaya lagi dengan ini, teman-teman. Kenapa developernya membuat rancangan sangat banyak? Dan kenapa banyak sekali akun palsu yang mengirim gambaran-gambaran seperti lukisan? Cukup aneh, kan? Coba kalian komen di bawah. Apakah kalian percaya dengan akun ini? Teman-teman, untuk membahas tentang update-an Sakura Skushimator sampai di sini dulu. Nah, untuk 100.000 subscriber, aku akan membongkar orang tuanya Mio dan Yuta. Dan aku sudah punya videonya dan juga fotonya. Oke, kalian subscribe ya. Support channel ini sampai 100.000 subscriber. Videonya sampai di sini dulu. Terima kasih, bila kalian nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share videonya. Oke, sampai jumpa di next video. Bye. Bye.